Hai semuanya balik lagi di konten yang udah cukup lama banget sih nggak dibikin yaitu MPTUR jadi terakhir itu MPTUR kapan ya terakhir itu kalau nggak salah Oh rumah Koyur ya rumah Yurino MPTUR dan kali ini gua berkesempatan untuk datang ke GXBO tempat MPL Playoff itu diadakan dan ini kan udah sekitar berapa season ya MPL tuh Playoffnya selalu tempat yang sama yaitu di MPL Arena sana dan ya walaupun Playoff tapi gak ada yang sampai spesial banget cuma kali ini gua nonton di online aja itu tempatnya bener-bener gede banget tiga lantai ya kalau nggak salah dan itu emang di gedung baru kalau gua nggak salah DJ Expo Theaternya dan ini lagi di jalan ntar gua juga bakal ada acara misi nge-cash bareng Max bareng LJ Kolius jadi emang ini nggak ada cash di rumah jadi ntar pokoknya kalian pantengin aja gua yakin banget pasti harusnya cakep ya harusnya cakep kalau liat online cakep tempat asli itu harusnya biasanya lebih cakep ya udah kalau gitu pantengin terus cakep tempat asli itu orangnya bisa jadi Oke jadi ini kita udah masuk di G-Expo Kemanyoran di teaternya ya dan sebelum masuk pastinya kita bakal tuker dulu untuk tiket-tiketnya dan disini udah tempat ticketingnya udah ada tier-tiernya juga ada Epic, Legend, Mythic dan ada untuk VIP, Call dan Media jadi yang paling bawah itu adalah Epic jadi kalian yang masih GM masih Master tidak boleh datang oh enggak lah itu semua hanya tiernya doang ya tapi dari harganya kalau Epic pasti paling murah walaupun bedanya cuma dikit sih dan Epic itu ntar bakal nentuin lantainya dimana kita bakal duduk ya Epic paling atas terus meeting paling bawah gitu dan ini tiketing ini udah sekitar jam setengah empat matchnya bakal setengah lima dan itu bakal makin rame banget gue yakin dan tepat di belakang eh di depan tiketing itu ada tim merchandise area dimana bus-bus dari tim-tim kayak Ararchy, Alter Ego, Bigetron mereka ngejual merchandise mereka banyak banget ya jadi kayak kalian yang mau beli-beli walaupun ini video udah tanya setelah play off ini disini tempat untuk kita ngeliat merchandise nya secara langsung jadi seru banget sih pastinya ya ketemu orang-orang juga ketemu pro player dan paling itu aja kita langsung aja ke tempat selanjutnya karena ini udah mulai rame jadi mungkin kita harus cepet ya sebelum matchnya bakal dimulai yuk nah jadi ini kita udah di MPL Time Tunnel Entrance dan ini tuh kayak tempat kayak terowongan dimana kita bisa ngeliat histori dari MPL season 1 sampai season sekarang dan ini gua udah bareng pialanya MPL dan fakta menarik logonya Mobile Legends sekarang untuk season ini itu udah menggunakan emas asli jadi ini menandakan yang kemarin itu tidak pakai emas asli jadi ya mungkin ada emasnya atau apa gua nggak tahu cuma ini emas asli dan ya pialanya masih sama gua nggak pernah dapet piala ini selain gua jadi BA Evos kemarin tapi bukan gua yang main dia cuma ya udah kita langsung masuk aja karena di dalamnya ada tunnelnya jadi kita bisa lihat tunnelnya itu isinya apa aja ya nah jadi ini dimulai dari season 1 lahirnya MPL Indonesia nih kalau kita bisa lihat NXL waktu itu masih ada Joss ada Watt ada G dan lain-lainnya ya terus beralih ke season 2 ini ini NLP ya ini bukan RRQ bukan RRQ NLP ganti lemon muka gua hahaha jadi ini RRQ season dimana gua di bantai 30 season 2 terus habis itu kita masuk dan disini ada para KG gile ini ada Onyx KG Udil Max dan lain-lain-lain ada logo onyx juga disini terus nah ini nih season dimana EVOS menciptakan sejarah ya season 4 pertama kalinya franchise league dimulai dan pertama kalinya EVOS juara juga jadi ini bener-bener season yang bersejarah banget buat EVOS terus season 5 RRQ ini ada orang yang asing jongkok ngapain mas 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 lagi ngapain lagi ngapain mas ini ada muka gua oh ini muka lu ya hahaha terus ngapain sekat disini mas ya gua liatin dong oh liatin tapi kok nggak main mas udah pernah menang hahaha oh lu jadi jadi lu lagi mengenang ya ada dua suaranya mukanya Joss tapi menurut lu dari dua kemenangan ini mana yang lebih berkesan di hati lu yang itu dong yang itu karena ini bikin sakit hati hahaha nah itulah ya karena itu kan bener-bener momen dimana pertama kali menang lu kalau udah menang kedua kali tuh biasa aja ya lu bangga nggak pada muka lu disini karena muka gua kan nggak ada sama sekali nih muka lu dua bangga dong bangga ya karena susah lah untuk mendapatkan itu di tim yang berbeda lagi bener sih tapi lu kayaknya satu-satunya Max ya yang juara di kedua tim berbeda tapi Joss tidak yang inti banget ya eh enggak juga sih NX sama RRQ iya lu sama Joss doang bener-bener-bener-bener oke kalau gitu tidak silahkan liatin lagi ya ya semangat ya nonton terus sampai M20 ya hahaha dan season 8 Onyx kembali Onyx juara ketika ya kedua kalinya semenjak season season 3 dan season 9 RRQ lagi terus season 10 ini dia kalau 10 karena juaranya belum keluar jadi mungkin masih kayak apa namanya pertama kalinya ifos legend tidak lolos dan RBL pertama kalinya los jadi ini kayak lebih ke sejarah-sejarah untuk MPL ya dan ini seru sih lumayan nostalgia dikit untuk ngelewatin-lewatin walaupun nggak ada muka gua bangke sejarah sendiri gua nanti ya paling itu aja untuk tunnelnya kita ke tempat lain lagi oke jadi ini itu media room media room tuh biasanya kalau kalian ngeliat press con atau apa nah tepatnya di sini kita langsung langsung nah ini dia untuk media room tadi yang gua sebutin jadi tempat press con tempat media bertanya interview para player biasanya kalau misalnya juara atau tanding eh habis tanding habis match kayak misalnya nanti nih ntar antara Onyx atau Aura yang bakal lolos ke grand final pasti mereka harusnya ke sini karena mereka disinilah biasanya media-media itu bertanya terus para player dan timnya tuh melontarkan statement atau menjawab semua pertanyaannya tuh di sini penting sih emang kayaknya kalau setiap eh apapun olahraganya itu pasti ada tempat press connya sih entah Mobile Legends terus cekak bola juga basket biasanya selalu ada karena ini tempat ya buat media bertanya lah biar lebih kondusif dan lebih lancar semuanya kan ini sih ini tempatnya oke lah maksudnya enggak sampai gimana banget cuma ini sponsor semua di sini terus ada microphone semua juga untuk menjawab nah paling itu aja langsung cap sus nah jadi kita udah sampai di booth tempat mabar pokoknya ya tempat mabar talent tempat kalian juga yang nonton juga bisa mabar di sini dan di sini bukan cuma mabar doang tapi di sini juga bisa mabar tapi ngerasain experience main di room turnamennya nah itu dia dan ini kita udah ada sekarang talentnya ada Om Wawa ada Mirko dan ada talent yang lain halo 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 ini kita tanya Mirko aja ya hei Mirko halo halo jadi gimana nih untuk MPL season ini play offnya seru banget wah seru mah udah understatement kayaknya ya sekarang ya gila beneran unpredictable banget prediksi gua beneran sampai semua salah loh KB aja salah ya di apa menangnya buat dia gila sih emang seru banget dan sekarang juga masih gak tau sih siapa yang bakal empor wanting Aura ya nantara wanting Aura aja berarti ya cuman lu main di sini ini lu serius ini mainnya serius dong serius nih lawan Samsung ya lawan Samsung pake Samsung juga oke jadi ini mainnya di seru turnamen ya ya dan ya buat para yang nonton yang dateng kesini bisa ngerasain lah gimana rasanya seru turnamen bisa skinnya juga bener-bener bisa semua full lengkap semua 5 band juga ya oh 5 band juga ya 5 band full itu tuh jadi gak ngerasain 2 band yaudah terima kasih ya bud good luck good luck bantai ya yaudah paling itu aja sih untuk bud mabar ini kita lanjut ke tempat lain let's go nah jadi ini kita sekarang lagi di lantai enam lantai yaitu gate nya legend kalau tadi di bawah itu kan ada mythic dan ini legend sekarang kita lagi di booth nya Moonton jadi banyak banget booth nya dan ini salah satunya ini adalah si paling colorful jadi kayak kita disuruh pilih sisi mana yang mau diwarnai terus posting selfie pokoknya ada hadiahnya lah nanti ya jadi kita foto sama si jauhat ini 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 skin jauhat anak pang bang kek bener-bener seni banget lu lihat nih ini siapa namanya yang anaknya jauhat tuh yang bonekanya yang nana itu pokoknya ya jadi ini disini kalian bisa foto bisa ngechat sepertinya ada chat-chat disitu semua sih cuma karena gua bukan anak seni jadi yaudahlah biarin orang aja yang ngechat kayaknya ini udah bekas chat-chatan semua orang sih tuh sini bisa foto sama jauhat apalagi yang hero favorinya jauhat mungkin pas banget kita langsung ke booth lain aja ya oke jadi ini kita di booth satunya yaitu jedak jeduk corner jadi kayaknya tempat para penonton atau siapapun yang bermain tiktok mungkin mau jedak jeduk atau ngapain joget-joget disini ya ini tempatnya ya disediakan oleh MPL oleh Moonton biar tidak di tempat umum ya jadi disediakan satu tempat sendiri sekali untuk lu joget terserah lu disini sepuasnya mau MPL nya lagi mulai lu mau joget nggak apa-apa pake jadi itu doang sih paling oke jadi ini kita di booth adu mekanik wd adu mekaniknya bukan adu mekanik main ML bukan adu mekanik busion tapi oh ini adu mekanik ini Raja Retrie oh Raja Retrie wah pas banget nih gua sang Raja Retrie ya King Max siapa King Max lewat jadi nggak gua nggak ngerti sih sebenernya Raja Retrie kenapa karena ini kan berbeda dengan retribusi cuma ini mungkin kayak nilai powernya ya high scorenya 138 gue pecahin sekarang let's go aduh sekali lagi sekali lagi sekali lagi ini nggak perlu masukin koin kan kayak di timezone nggak perlu ya 138 ya gue 65 loh lemah banget sekali lagi sekali lagi sekali lagi sekali lagi nggak mungkin gua selemah ini ya nah ini kalau misalnya ternyata nggak itu cabut gitu waduh 72 oke jadi ini buat kalian yang emang udah berasa kuat banget ya mungkin adu Retrie nya disitu ya ya dan ini kita sekarang next ke tarung tinju nanti aja deh saya tunggu Maxi lulu gue mau challenge dia nah ini buat kalian biasanya kalau misalnya mau yang tinju-tinju biasanya lu lihat di tiktok pasti udah pasti ya ya di sini tempatnya terus oh ini ada tebak battle emote jadi ya battle emote-battle emote yang ada di in game sih sebenernya ya jadi bisa tebak di sini mungkin kalau bener bakal dapet hadiah ya cuma ini karena lagi rame ya ya bentar aja lah kita baru mampir ke sini kita ke tempat layan lagi ya ya oke jadi kita sekarang udah di depan pintu masuknya dan ini karena gua udah dateng cepetan ya Jadi masih sepi banget. Belum ada orang. Dan yaudah, ini tuh ada Mythic sama ada... Tadi tuh gue kayak liat legend-nya ya. Jadi kayak emang ada tier-tiernya Mythic, Legend, Epic. Pokoknya kalo Mythic tuh udah yang paling enak. Dan ini kita masuk dari Mythic dulu jadi ya. Let's go! Jadi ini dia. Nah kalo ini dia meja cater. Jadi kalo kalian liat di Youtube, caster-nya selalu di belakang ya? Enggak selalu di belakang sih. Biasanya caster itu agak di depan, jadi keliatan oleh penonton. Tapi di sini, enggak entah kenapa, caster itu di belakang. Mungkin biar POV-nya tuh ngeliatin banget ketika di kamera, ngeliatin stage-nya. Karena caster selalu begitu kan. Karena tempatnya ini mungkin enggak terlalu yang panjang ke belakang banget. Jadi dia agak di belakang. Dan mungkin dia bisa bener-bener ngeliatin caster banget ketika duduk di sini ya. Inilah, jadi kalo caster seperti biasa. Kalo caster tiga, ini caster Indonesia. Di satu lagi caster Inggris. Oke, jadi sekarang kita udah di venue-nya. Ini udah di tempat kursi penontonnya ya. Jadi kalian bisa liat, kursinya banyak banget. Belum lagi nanti ada yang di atas. Dan, aduh, jadi kalo gue sebagai mantan player season 2, ngeliat perkembangannya. Ini gak sia-sia si FPL tuh franchise dengan semua hal itu. Karena ya, kalian sebagai penonton tuh bener-bener merasakan experience yang enak banget. Gila ini dingin, adem. Terus dari konsistemnya juga GG banget. Dari lightingnya, terus dari stage-nya. Dibandingkan saya dulu season 2. Itu kele aja sampe basah ya pas main ya. Cuma ini udah keren banget sih. Dan kalian bisa liat lah untuk cuplikan-cuplikannya juga. Itu udah gokil banget. Dan sekarang, ya karena ini gak terlalu banyak yang bisa di-explore juga. Kalo untuk sit penontonnya ya. Kita langsung full stage-nya aja. Let's go. Gila, berasa dikit ya jadi pro player lagi ya. Walaupun cuma, aduh. Cuma untuk stage kosong, gak ada penontonnya. Dan oke guys, seperti kalian liat. Ini kita lagi di stage untuk player-nya. Ketika kalian biasanya kalo nonton di YouTube ngeliat player-nya masuk. Gaya-gaya kayak gini, Udil gitu kan. Atau siapa. Di sini tempatnya. Dan ini kita bakal masuk ke meja. Atau ya tempat mereka bakal main lah. Gitu. Nah, jadi kayaknya ini kan biasa. Ada tim yang masuk ke kanan dan ke kiri. Ini kita ke kanan aja ya. Kayaknya lebih deket ke kanan sih. Ini dia coy. Nah, jadi ini tempat meja para player kalo lagi main. Nah, ini kita rasain ya. Sensasinya menjadi pro player lagi. Nah. Ini. Ini gua bakal review mejanya. Ada headphone. Ada juga HP pastinya. Dan ada ini ya. Apa namanya? Untuk coolernya. Terus ada ini. Biasanya kalo naruh HP atau apa. Lagi nge-drafik. Terus ada pedakis. Ini wajib. Gua aja sebagai streamer. Cuma main doang ya. Itu bedak itu masih hal yang wajib banget. Udah sih. Paling itu doang. Meja player seperti biasa. Banyak percikan-percikan bedak. Karena udah pasti pake bedak gitu kan. Ya paling. Oh sama ini nih. Ini kalo kalian misalnya liat. Bener kan? Ini suatu yang dikocok ya kalo ga salah ya. Iya. Ini yang dikocok. Ini biar tangan kita tuh ga dingin. Karena kan tempatnya dingin. Ditambah grogi atau apa tuh pasti makin dingin. Jadi kayak. Oh yee. Itu dia. Dikocok biar enak. Nah. Udah. Paling itu aja. Untuk meja player. Terus sih. Gila. Ini bener-bener penontonnya keliatan banget. Sampai atas. Kalian bisa liat ya. Ini POV player ngeliat para penonton. Betapa lampu tuh bener-bener nyorot ke kita semua. Semua spotlight ke kita itu. Makanya semangat buat kalian mau jadi pro player. Karena kayak ini yang akan kalian dapatkan ya. Kalo sampe ke stage MPL Playoff. Nah. Jadi ini kita sekarang lagi di backstage. Di Playroom. Sebenernya Playroom tuh ada dua. Tapi ini Playroom. Ketika kalo misalnya kalian nonton tuh. Ada coach. Terus ada pemain cadangan. Yang mereka nunggu. Atau biasanya sebelum main. Nah. Mereka ngumpulnya di sini. Dan kita sekarang udah di Playroom Onyx. Kita langsung masuk aja ya. Playernya ga ada. Cuma ruangnya doang. Kita liat. Oke. Nah. Halo Kak Iri. Wih deh. Ga ada. Kosong. Dan inilah Playroomnya. Playroomnya sih sebenernya ga banyak. Berbeda ya. Sama Playroom-Playroom di MPL-MPL sebelumnya. Yang penting kan emang Playroom tuh nyaman. Ada WiFi. Ada TV buat nontonin. Karena mereka semuanya pasti coach. Entah player. Mereka nonton di sini. Dan ini juga penting banget. Karena untuk nge-plan strategi. Karena setiap match kan pasti udah disiapin untuk plan-plannya. Gimana mainnya atau apa. Dan papan ini sangat penting. Kalo jaman gua dulu tidak ada. Kita paling pake coret-coret aja ya. Gambar manual. Nah itu sih. Terus. Ya. Paling ini doang sih. Dan untuk satunya juga sama aja. Ga ada yang mana yang lebih bagus atau engga. Jadi player. Roomnya kayak gini. Oke lah. Enak lah. Untuk nunggu tuh. Yang penting kan betah aja dan nyaman. Kalo gitu kita liat. Untuk. Tempat berikutnya. Let's go. Oke. Jadi ini kita udah di ruangan untuk nunggunya. Kalo misalnya kalian mau ke stage. Eh bukan kalian. Player. Jangan disamakan ya. Jadi ini adalah ruangan Araki Hoshi. Yang bakal gua masukin. Cuma karena ini hari ke. Hari Sabtu pokoknya. Itu mereka kan ga main. Mereka bakal main di grand final nanti. Jadi kosong nih. Kita bisa cek langsung aja. Ya. Nah. Ini dia. Ya. Ruangan player tuh sebenernya. Mirip ruang tunggu lainnya sih. Jadi kayak ada ruang tunggu KOL juga. Cuma. Kalo player. Nah. Ini kalian bisa liat nih. Ada muka Alberto. Ada muka Skylar. Jadi ya mungkin untuk. Ditaruh disini. Biar ga hilang. Atau ga ketinggalan. Lemon. Ini. Ada mukanya doang. Tapi orangnya ga dateng. Engga. Nah. Jadi nunggunya disini. Kalo misalnya lagi mau bahas. Mau nyantai. Mungkin mau ngobrol. Apa ya. Mau makan atau apa. Mungkin disini. Karena kalo udah di ruangannya satunya itu. Ya udah nunggu. Dan standby banget. Untuk main ya. Gitu. Ada WC nya juga. WC nya. WC nya. Standart lah. Nyaman. Bersih. Dan. Enak ya. Udah ya. Udah lebih proper. Kalo gua ngeliatnya dari ruangan playernya. Ruangan tunggu yang di backstage nya juga. Itu juga udah jauh. Lebih proper. Di sini. Lebih. Enak dan. Player. Jadi bisa lebih fokus untuk mikirin gimana gameplaynya nanti. Oke. Paling ini aja untuk ruangan player. Kita liat tempat lainnya lagi. cuves. Patatnya ada. Jauh. 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 Matai ya. Masuk-pasuk ya. Jauh. Jauh. Guk somebody. Riko pasti rokok disini. oke jadi sekarang kita udah di kalau tadi di bawah itu adalah mythic dan ini Epic dan Epic itu sebenarnya paling murah tapi bedanya cuma Rp20.000 jadi pertihan itu Rp10.000 doang beda tiketnya ya dan gua lumayan kaget ternyata di Epic bener-bener tinggi banget lu bisa lihat ya nih lu bisa lihat apa namanya viewnya itu curam banget coy ini kayak bener-bener di atas gedung dan tiap persitnya ini persitnya itu bener-bener kayak jauh banget sih ini tinggi misalnya ya contohnya kita duduk di sini tuh kepala orang tuh ada di dengkul kita gitu loh kan biasanya kayak agak di sini kan enggak securam ini kan tapi ya keren-keren lah masih nonton di atas ada layar ada di situ juga untuk lu lihat nonton cuma kalau gua gua nggak takut tinggi cuma gua tetap prefer nonton di bawah sih karena lebih berasa fight play offnya kalau dibandingin di atas ini ya karena emang Epic makanya anda yang jadi anak Epic ya anak mythic udah wajib itu mythic itu terlalu banyak advantage-nya ya paling ini sih kalau untuk Epic kalau legend ya legend di tengah legend kayaknya ya gitu aja lah nanti mungkin kalau masih ada waktu gua bakal lihat ke legend juga oke kalau gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Halo temen Terus ya, terus ya Akhirnya bisa ulang lagi dan Gue disini mau bacain untuk Best Coach Kita tau lah, suksesan para tim sangat dipengaruhi oleh Sosok-sosok master fight Strategi baru harus selalu disiapkan Agar tak mampu dibaca oleh lawan Tentunya mereka pun harus Mengambil keputusannya tepat Dan cepat agar tim dapat Menampilkan performa terbaiknya Dan inilah Nominasi Best Coach by BliBli Dan UBS Goal Dan Best Coach by BliBli dan UBS Goal Pemenangnya adalah Ovi Aldo Jadi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!